Yang buat Betha semakin kagum dengan kakak Hilmi ini adalah Selain menjalani yang Betha catat ada 4 profesi tadi itu Dia ternyata juga adalah seorang single mom Yes Luar biasa Single parents tapi masih semangat ini Harus semangat kak, kalau sudah Bep Ano mau makan apa? Kakak, omong single mom ya Kan senderung dilihat kurang baik lah Mendapat stigma yang kurang baik lah di tengah masyarakat Kalau kakak sendiri bagaimana? Itu itu iya banget lagi Allah Aduh ya Allah Aduh kak itu Beta, Aduh Beta kalau dulu ya Beta tiap lagi cerita, Beta rasa lebih mau menangis Sekarang Habib Armatis sudah habis Sampai mungkin Beta nonton film tersedih pun Beta akan tengah Ngasah karena KB sucapek menangis Bep Ano itu kering Stigma menurut Beta paling parah emang ya Orang single mom, janda Itu selalu dianggap ya Bawang mau sebut, pokoknya itu so Ibu-ibu yang kondisinya sama kayak Beta Maju, gaspol Pokoknya Jenrem Karena kalau belum happy Berarti itu belum Belum ending Dia selalu percaya itu kan Kalau misalnya hidupnya belum bahagia Berarti emang belum berakhir Jadi jalanin aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua ketemu lagi di pasir oto gak sejaran rem luar biasa sekali semangat sekali harus bersemangat sore hari yang indah ini kota kupang bisa menjam tidur enggak sih jam bangun dong tidur tadi kak semula mandi semula bersiap mungkin opi tp atau upi bermain sepeda bermain bola tapi kayaknya itu susah dihindarkan ya kembali ke kamar dan main handphone scroll scroll bagus untuk ketong anak tidak keluar rumah tapi bahaya juga untuk kalau tidak diawasi ya oke Bapak Mama Bapak Saudara semua mungkin Betesu Sone perlu perkenalkan lagi di web sebelah ini panjang yang lebar karena yang sering nonton TVRI atau dengar SKFM atau follow Instagramnya beliau di sebelah ini pasti sudah tahu di sebelah ini ada kakak Hilmi Moksen luar biasa sekali dia adalah host di salah satu TV di plat merah plat merah plat merah istilahnya oh iya siap plat merah plat merah plat hitam ya oh iya oke oke ini plat hitam bisa 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 masuk 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 MC juga amin luar biasa sekarang sudah beta dengar tiap pagi tuh di radio juga jadi penyiar radio amin iya kembali sih setiap dari dulu sebenarnya dari kerja dulu tuh radio di Jakarta move ke Kupang Oh Radio Kupang asli tuh masuk luar masuk luar nah sekarang kembali lagi sekarang sudah stay disini sekarang stay for good mantap oke sekarang juga merangkap selebgram awi host tv MC di penyiar radio selebgram amin apa leh apa yang kurang dari wanita yang satu ya weiss hahaha kata-katanya takut nih hahaha apa kabar kailmi Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih baik dong terima kasih banyak sudah mau diajak besiara otot terima kasih udah undang biasanya beta yang wawancara kakak ini kali kebalikan ini balik ya tahun lalu ada ya Anda menginterogasi saya betul ya hari ini balikan gantian gantian ya agak dada guys agak dada juga ternyata begitu ya sih biar host sudah di mana-mana jam terbang sudah tinggi giliran diundang di acaranya orang agak agak dong pasti dong kan biasa katanya silahkan kak jadi ke mana kali ini kita mikir hahaha ini di sore hari yang masih tetap panas kupang sekarang pagi-pagi siang sore malam tetap panas indah betul panasnya ya luar biasa kita menuangkan waktu untuk sharing dengan bapak mamut semua semoga bermanfaat ya jadi jangan lupa like comment share dan subscribe iya itu teknik apanya tapi saya tidak pernah pakai baru ini hari ya karena saya suka nonton tapi nggak tahu bikin YouTube jadi udahlah ya sudah kasih orang lain lagi betul semua nih Tuhan nih oke tak terasa kita sudah di penghujung wih tahun 2003 betul 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 sudah Oktober apa kenapa sebentar sepanjang nih ada highlight apa nih di tahun ini untuk seorang ilmi moxen aduh salam kenal bapak mamam mungkin baru ketemu beta di YouTube siaroto jadi apa ya sebenarnya banyak hal yang terjadi sih beta tahun ini jujur tapi kalau mau dibilang highlight adalah ketenangan pikiran yang kayak istilahnya kalau di jurnal yang baca di buku Alpha Girls sudah bilang five stages of griefs FN relationship itu dibilang better acceptance jadi udah udah di part yang menerima semua hal yang terjadi dalam hidupnya menerima beta sebagai Hilmi yang sekarang Hilmi yang punya anak Hilmi yang harus kerjanya macem-macem nah itu udah 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 di level itu dengur beta itu memang highlight di tahun ini jadi beta jauh lebih happy sekarang jadi tahun-tahun sebelumnya banyak hal yang terjadikan cuman tahun ini tuh kayak kayak wah ini lu hidup tuh lu bangun gitu karena kan ini tahun ke-2 Bapak meninggal Ju jadi tahun ini Ju yang kayak ketong sudah oke Bapak susahnya ada tapi tetap ketong harus bertanggung jawab sebagai penganak itulah cuman kita sudah paling menerima sih kak jadi sekarang ya luar biasa positif baik bisa dibilang tahun 2023 ini tahunnya seorang Hilmi wih amin Tuhan ya untuk ilmi pribadi bukan dibanding untuk dibandingkan dengan yang lain-lain tahun beta sih merasa beta sangat happy tahun ini dalam segala aspek kehidupan asyik ya luar biasa sekali ya hahaha oke eh dari semua profesi yang tadi teh hosley vmc punya radio selegram itu coba kakak ceritakan sedikit lah bagaimana ceritanya kakak bisa nyemplung itu profesi-profesi jadi beta nih kak beta tuh udah tukang ngomong tukang ngomong oke keluarga tukang cerewet Oke jadi beta memang sungai MC itu berikut lomba-lomba pidato lah puisi lah tuh sudah kecil dari sudari SD jadi dulu tuh beta tuh ini ikut di apa dulu kantor apa ya kantor bahasa kantor perpustakaan perpustakaan nasional itu ada ikut lo macem-macem lah jadi emang terus SMA abis mulai ngemsi kuliah beng ngemsi judi kampus jadi kalau ngemsi sudah dulu tapi kalau misalnya di kupang beta dikenal nih sebagai kayak selebgram orang bilang atau influencers atau beta lebih suka kayak ya udah Hilmi tapi suka ngomonglah di Instagram itu sejak beta hamil jadi dari dulu sebenernya beta dari dulu suka story tapi nggak diduitin kaya sama betta bilang betta manusia story karena dulu awal-awal Instagram punya story 15 detik tuh bekerja stories lah pokoknya semua hal yang ada di depan penting nggak penting pasti be videoin dan betta bukan upload di second account Kak tapi di bep account jadi dari dulu tuh betta pun Instagram tuh suka benang suka benang jahit itu itu kenapa sih itu karena ada beberapa tipe manusia yang hobi buat story apa sih yang kakak dong rasakan apa yang kakak rasakan sampai hobi story gitu kalau beta karena beta suka mendokumentasikan yang benefitnya setelah benbapak meninggal betta punya banyak sekali video sedangkan benbapak sedangkan benbapak sedangkan benbapak sedangkan benbapak sedangkan benbapak sedangkan benbapak ya karena dong jarang konten nah kalau beta dari dulu besok videonya sih semua dari Bapak sakit Bapak sehat ketemu gimana ketemu naik banjai naik becak ketemu gimana yang lucu itu semua ada jadi benefitnya itu sih walaupun bed apa bed site-nya ada orang kesel ini harus story-story terus terkenal bukan nggak semua orang senang kan kita video langsung begini kita di saya muncul ke luar dalam rumah langsung karena sebilang bewa bikin email di tiktok khusus pasien auto cek Oke terus itu habis itu dah tersebut sebelum lanjut esor serb potong lahir dan besar di Jakarta nah di Jakarta itu kuliah kerja-kerja jadi penyiar radio tuh disana udah pindah ke Kupang bepukawan disana udah ngubungin Pak Andre Oh ya bos-bos SSM oke little Joe Halo ada beta di Kupang udah pindah jadi dia bisa tuh nyiar coba deh ke Radio Kupang jadi hari B sampai Kupang besoknya langsung ditelepon Pak Andre langsung kerja sudah radio gitu habis itu semulai semain di TVRI ada pos open recruitment beta apply untuk apa untuk kayak segera host lepas gitu kemarin ada beberapa jadi kita apa kabar kerja lah disitu jadi host lepas nah itu juga disampai dari kapan 2019 itu kakak baru pulang-pulang Kupang Februari radio juga doradio juga MC yang dari dulu dari Kupang sampai Jakarta sampai balik kembali sampai sekarang cuman emang sekarang eh apa ini belum 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 yang kayak MC mulu nih nggak juga sekarang lebih kayak endorse mulu hahaha kita lihat itu endorse dan apa ya mungkin kebetulan berteman juga di IG dan ia itu bareng bersih lewat beran lagi ini brand alhamdulillah ya makanya tadi lebih bilang ini tahunnya Hilmi minggu Amin untuk bepung diri ini betul-betul tahun yang tahun-tahun kebangkitan lah buat beta jadi ini happy-happy tahun tahun yang oke selain Kakak bilang kaget cerewet aja dan suka dokumentasi dokumentasi hal apa yang Kakak buat Kakak mau terjun ke profesi betul-betul ini emang suka-suka di notice suka tampil orang tapi tetap suka walaupun tapi tapi gitu loh jadi ya menjalannya dengan happy waltap dan dengan lebih banyak filter kalau dulu B merasa beta tuh cerewet yang bodoh serius ya maksudnya kayak karena dulu anak muda anak kecil apapun itu juga anak bontot yang dimanjain keluarga jadi sometimes me merasa beta tuh belum bisa ngebedain how to treat people gitu sekarang beta lebih paham jadi mungkin kalau dulu ketemu orang baru beta kalau sekarang lebih kayak lebih lebih kalem lah lebih bisa ngontrol lebih bisa kontrol di sosnet juga beta lebih ngontrol apa yang beta share makanya orangnya kayaknya di Instagramnya sekarang isinya cuma kerja aja dulu kan beta penghidupan pribadi beta masukin beta pun drama-drama beta taro gitu kalau sekarang beta sudah lebih kita pikir lebih dewasa lah secara pemikiran secara mental juga itu mungkin sering berjalannya waktu semakin bertambah juga semakin ya semakin mensortir lah apa-apa postingnya jadi pinter-pinter filter sih sekarang dan semua story-story itu yang kakak muat di feed maupun di story itu berbayar semua itu berbayar semua Alhamdulillah luar biasa dan tiap hari ada Alhamdulillah itu bagaimana sih beta nih beta nih soalnya paham kekermanya itu kakak menawarkan diri atau di nah itu dia waktu itu waktu beta mulai itu story itu itu followers sedikit tuh dulu tuh kalau udah ini kan beta followers organik makanya beta dibanding mungkin banyak orang yang followersnya jauh di atas beta tapi mungkin beta lebih aktif betul dan secara engagement bisa bersaing dengan orang yang orang yang lebih banyak gitu kalau beta kan followersnya organik jadi emang 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 ori lah istilahnya nah dulu tuh beta belum berbayar sebelum 10.000 tuh 2019 itu kalau beta suka beli makan online habis hamil suka jajan kan kita beli-beli beta selalu video beli lagi makan terus beta dulu jualan makanan oh jualan juga itu yang di depan tuh abis itu jualan dari 2019 itu kakak punya juga punjung ke minuman-minuman Franchise Ju itu jangan dulu belum rame to Franchise Oh boba-boba tuh mau boba apa ya yang beda yang kekupanya coklat-coklat ucud deh sudah cari Franchise coklat-coklatan bikin sudah dan itu dijual goreng pokoknya segala macam yang bisa jual dijual nah dari situ followers naik Rp10.000 kak dari situlah mulai berbayar sampai sekarang itu kakak sekarang sudah di di apa di lirik pengusaha-pengusaha untuk tidak menawarkan ke apa ya sonde kayaknya perempuan gampang sekali dari mulut-mulut Kak Oh kalau menurutnya ya misalnya beta habis kerjasama dengan satu Acik nih nanti saya ketemu dari Acik lain itu bilang itu tahu dari Acik ini kemarin habis di sana atau saya bilang kamu hasilnya Oke jadi diajak-diajak setempat ngurut langsung begitu jadi kita pikir apa ya kita ke satu tempat untuk tawarin beta sonde harus sekian-sekian soalnya rame begitu loh ke tiap hari ada terus dan sonde gampang lo dapat nih apa ya apa namanya kalau betta trust sih menurut betta itu trust dan iya karena akhirnya orang mau percaya ketemu kan dibayar nih anggap lah ketemu penjual jasa ketemu kalau jual jasa kan harus ada hasilnya apa nih kira-kira itu kak sebagai PRnya kayak dulu dulu awal-awal betta endorse kak betta akan mikir kalau misalnya dia habis story satu barang atau satu online shop baru dia akan pantau terus berapa followers dia yang naik Oh kalau sambil naik betta akan bikin lagi maksudnya betop kerasa oh iya 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 dia akan sangat kekiranya sepakat satu story atau dua story kakak tambahan tambah iya karena betakan merasa kayaknya betah harus ini deh harus ada pushnya supaya naik karena orang karena tidak semua orang menganggap misalnya Rp10.000 itu kecil misalnya untuk UMKM makanya kita udah dibayar nih walaupun mungkin istilahnya cuman Rp10.000 nih tapi ada tanggung jawab makanya dulu tuh betah kalau habis endorse dia akan suruh semua pemkeluar ke follow tuh oh oke itu triknya salah satu ya habis itu sudah betah pantau terus ini berapa naiknya berapa aja betah selalu punya komparasi Oh sebelum di review betah dia segini setelah segini Oh sampai kaket trip orang sampai ke situ-situ karena betah tanggung jawab kak betah kepikiran kalau misalnya habis endorse terus honda naik atau sepi itu beran putar-putar apalagi yang kurangnya apalagi yang kurangnya makanya sekarang kayak betah kan be Adila Moringa di arah dengan dokter anda dokter Hera ini semasuk tahun ke dua dua lebih lah betah dong mau jalan tahun kedua ya betul nah itu kan karena trust sebenarnya kalau misalnya honda CEO ya soalnya bisa aja dilepas gitu kan tapi alhamdulillah ketemu masih kerjasama terus dan banyak toko-toko atau usaha-usaha yang emang sampai sekarang kerjasamanya tetap terus berlanjur gitu sih berapa sih harga satu story di itu bisa jangan spiel sih boleh DM aja kak punya usaha langsung apa tapi ah terjangkau lah ya terjangkau terjangkau menurutku ya bisa dinego lah negosional juga betul jenis lebih tergantung brand enggak sebenarnya Oh ya kalau brand besar harganya akan beda dengan UMKM kecil betul nah biasanya kalau UMKM yang kirim saat biasa kalau yang masih kecil banget bisa bayar ya kirim sama kan kan dibantu kayak gitu iya 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 itu perlu juga sih jadi kita lihat kondisi juga kalau misalnya brand besar yang luar kayak startup apa ojol misalnya itu wajib nah itu hatinya pasti lain lagi oh iya sih betul 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 jadi kita harus lihat dengan ketengkung klien kan kalau sama rata kasian yang kasian juga oke terus itu kan kita bicara media sosial terus yang kalau penyiar radio ya sudahlah terus yang host TV itu host TV itu lamar betul itu karena memang sudah pernah nge-host di sebelumnya atau enggak tapi dulu pernah ikut pijen di tvk di salah satu serius betul betul jenis model kibetan nih oke ya oke itu juga yang jadi akhirnya betul pede buat kamera karena dulu betul sangat contoh make up eh pokoknya betul sangat kacau lah maunya agak-agak bukan bilang tombol juga sih tapi enggak begitu ngurusin muka iya 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 tapi gara-gara suikot kayak gitu-gitu di Jakarta jadinya lebih rapi deh kita hidupnya sebagai perempuan ya ya itu wajib ya sebagai perempuannya terus kakak sebelum menjalani semua profesi ini ya itu kesibukannya kakak sehariannya apa kuliah nih kuliah dan kerja pulang married terus udah langsung jadi kayak gini eh betul jualan juga jualan kosmetik dulu tuh di kupang belum begitu banyak yang berjual kosmetik udah mulai jual ju nah itu sampai sekarang belum tahu capek juga berjual lagi jangan kbu lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja sih supaya jadi biar suh lebih ketemu kerja mas aktif kita harus bergerak nih gas dan semangat terus ini ada nih apa di booster pakai apa nih jadi kemarin teman awal September full emang lagi kerjanya lagi banyak nih eh aku capek deh anehnya bet emang maksudnya mungkin capek tapi bukan capek yang langsung panas atau apa terlebih pikir-pikir mungkin karena happy kak jalaninnya jadi tidak terasa kata itu kayak beban gitu karena September ini beta pertama kali jadi talent video di kupang sampai luar kota beta pertama kali ngemisi keluar juga ya kemarin betul-betul itu jadi beta sangat excited walaupun asma ngap dimoni yang begitu dingin beta sampai untung bawa uap tetap bawa bepukai uap portable tuh eh kalau mungkin lewat demoni sangat dingin sih iya itu pertama kali jadi happy sekarang libat pertama kali jadi happy jadi semuanya happy semuanya dibawa happy happy kalau stres kanti muka asam tapi tetap perempuan kalau saya jengkelkan muka asam masuk muka 40 tapi ada pastilah satu titik yang lebih capek oh waktu brandy tahan dong enggak sih biasa capek kalau misalnya pengeluarannya lagi gede banget nih misalnya misalnya kayak ada urusan ini urusan itu yang kekurang lagi gede seperti ah capek mati oh itu dompet bayar ini ini aduh ya Tuhan aduh ya Tuhan aduh ya Tuhan ngapain lagi Tuhan ya kayak gitu kalau ngeluh kan saya bilang mah di capek beras kebeson aduh langsung langsung bilang lu berarti kurang bersyukur nih ah nah kalau itu langsung kayak oh ya Tuhan jadi mungkin Tuhan kasih banyak pemasukan supaya bisa banyak pengeluaran juga bisa bantu orang lain juga misalnya kayak gitu kan kan selalu percaya di setiap kota pemasukan tuh ada orang pembagian lah disitu jadi ya udah kalau kita capek tidur ya terlihat di orang lain juga juga di dalamnya apa ya betul terima tuh sebenarnya betul oke eh terus apa sih suka duka yang kakak rasakan selama menjalani semua profesi betah-betah sukanya banyak sih banyak sukanya kalau gitu dukanya tuh apa eh Oh misalnya bedenjenjen orang terus orangnya on time Oh betah supi sana di dokter lokasi ternyata jadi dong Sunday prepare atau apa hanya yang paling parah tuh dulu ben pernah kasus hanya untungnya untuk kalau beta kejadiannya mungkin di beta yang dulu di beta setahun dua tahun yang lalu beta akan keluar-keluar di sosmed serius tapi karena terjadinya di beta yang sekarang kita kita diemin orang ini berkuar-kuar di sosmed serah ah dari semua itu kira-kira mana yang paling profesi apa yang paling berkesan lah buat kakak jadi pengusaha Oke ya Kenapa karena data happy aja happy lagi-lagi karena kita dimongsi hari Oh iya biarpun dan melihat dia bertumbuh tuh besar kakak walaupun kembis ketongnya orang-orang kecil lah maksudnya ketentukan orang yang punya modal besar yang bisa langsung hantam blog gede betah bener-bener organika betah punya modal usaha dulu tuh betah 300.000 sampai sekarang gitu dan betah sudah dapat sebanyak dari usaha ini jadi kayak beta semua usaha semuanya kerjaan betah happy lah tapi yang kayak menemani beta bertumbuh dulu dari dulu adalah your glow ini gitu berarti apa ya tetap jiwa wira swasta wira usahanya lebih mengakar ya walaupun sekarang nih karena jaman-jaman pendengsi panggengilmi lukar orang-jaman ada buka apa tuh informasi sana ada kemarin jurusan apa memang betah ilkom tapi ini aku kembangkan semua orangnya Oh jadi beban beta pun ketengah bersadara tiga kandung yang orang-orang kedua ini kakakak nih PNS kak pospenes jadi betah ilmi kapan mah kalau setiap hari besok tapi memang ada niat belum tahu sih betah doa sah sudah sekarang belajar dari dulu beli dukung buku berikutnya PNS kalau sekolah HP nih depisi masih kayak tips-tips lolos tapi informasi di bilang maaf informasi nah ada tapi PNS dibanding profesi yang kakek jalanin sekarang lebih banyaknya sekarang sih ngasih lebih tanda komen iya memang tapi kalau PNS itu ada jaminan untuk dua anak oh iya betul kalau memang tuh memang sudah menyiapkan tabungan kematian asuransi matilah asuransi kematian ya tapi kan nggak seberapa nih misalkan sampai mati di usia yang muda tapi kalau beta misalnya sudah PNS meninggal bepana dua deh sekolah masih aman lah sampai 17 tahun tuh oke ini itu saya mikir dan BPJ setiap bulan rasa juga iya kan betul otomatis auto debit kan notifikasi putungan 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 jangan kurus ya tolong tapi pejabat bayar pajak lah bayar segala gitu makanya kalau PNS kan bisa bantu bantu anak-anak lah kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi mungkin sekarang rame ya besok tahunnya dan ini bukan pekerjaan yang sustainable gitu ya jadi kalau usahapun adalah turut awal bulan begini itu toko non-stop nah kalau tengah akhir rasa jujur kita harus putar otak mungkin orang-orang di luar sana ya lihat kotong kita hampir terus ini orang lebih banyak wuuh Amin tapi dalam hati bosun coba dong coba dong ya tuh bencana gampang bangunin bareng betul 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 setuju hahaha oke kakak dari semua profesi yang kakak jangan ya itu kan eh berhubungan dengan public speaking lah tuh dan bethsoneran ternyata kakak tamatan ah sarjana ilkom juga ternyata ya tapi kan ilmu di bangku kuliah saja apa sudah cukup untuk jalani ini semua sebenarnya menurut beta ada lebih kegiatan di luar sekolah ya di luar kuliah jam terbang lah orang bilang kak nah itu yang lebih mempengaruhi sebenarnya kalau public speaking atau cara bicara balik lagi ke kepercayaan diri juga kalau jujur beta sampai hari belum mengikuti kelas public speaking tapi ada nih yang beta mau ikutin tapi dia on offline online-nya harganya terlalu mahal menurut beta kayak sayanglah beda dikit penting offline cuman gak ada di kupang karena beta juga iasp kok apa kok pokoknya itulah itu kelas public speaking iya dia emang kelas untuk ke public speaking nah dia tuh angkanya di belasan juta jadi betul jadi daripada beta of online beli di HP atau di laptop ya mending langsung kesana kan Nah itu dia hanya waktunya belum 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 temukan mas kecil beta belum bisa tinggalin dong lebih dari seminggu dan selain yang buat beta semakin kagum dengan kakak ilmi ini adalah selain yang menjalani yang beda catat ada empat profesi tadi itu dia ternyata juga adalah seorang single mom ya luar biasa single parents tapi masih semangat ini harus manggah kalau mau makan apa serius iya sih betul-betul makan angin betul sih tapi kan itu sonde gampang bagi waktu mengurus anak mengurus rumah sama dengan kerjaan tukang itu kakak jalaninnya bagaimana beta eh sekarang alhamdulillah punya Nenny juga mulai Nona lah di rumah ya Oh tapi yang mengaruhi karena bep mama juga di rumah Oke kalau beta keluar bep umat anak-anak betop mama yang handle tetapi kalau beta di rumah otomatis anak-anak dan beta nah beta keluar rumah tidak akan lebih dari tiga jam kecuali ngemsi kalau ngemsi itu kan bisa pulang malam kalau endorse kalian setuju jam tiga jam dengan ayah itu pulang jadi walau bagaimanapun pasti ada waktu anak-anak jadi siaran tujuh sampai sepuluh nah sepuluh habis itu sudah pernah bermain anak-anak ketawa ayai ayai kalau ada endorse langsung ya jadi pasti beta setiap ada di rumah betul bermain karena konsolnya akan dekat dari paman pesannya paman kalau ingat ke lu punya anak lu harus jaga lu harus luas bonding lu harus chemistry son bisa lu punya aku sudah lepas sampai gitu karena lupu anak sudah butuh lu uang terus tapi lupu anak juga butuh lu as a mother yaitu jadi ya udah udah deh harus pinter-pinter as a mother as a mother jadi itu selalu menganggap kalau beta keluar nyari duit tuh beta jadi father tapi kalau di rumah ya berarti beta mother gitu gampang tapi lebih ke kalau ketong sujalanin jadi bisa kalau ngebayangin pasti susah terus kalau ketong mau taruh ketongpun diri di orang tempat juga pasti susah ada orang lain kalau beta berdiri di sepatu bisa sampai bisa jadi dia cuman karena sekarang Tuhan penjalan emang kayak gini jadi jalanin aja kelewat semua anak-anak dua layar dua layar melayarkan semua-semua bisa karena beta sendiri dari btb hamil dari 3 bulan tuh dua-duanya betul sendiri jadi betul nggak pernah ngerasain ke orang Oh ayo kita melahirkan bersama ondeh yang kedua bahkan betul melahirkan sedih betul melahirkan kovid ternyata beta-beta positif kovid habis itu ada orang bepung kakak 22 PNS otomatis dong kerja kalau yang pertama belum karena belum PNS jadi dia yang jaga beta dan kakak lagi nah bepung mama punya bepun anak pertama satu yang harus dijaga teman di rumah dan beta punya adik jadi semuanya bep mama jaga di rumah sakit nah beta tuh sampai ngubungin dompet dua apa untuk nyewa perawat untuk menjaga beta di rumah sakit transaut masa kovid datang dong Sony bisa karena juga Sony berani akhirnya eh ada pengkawan satu halimah dia yang bantu beta jaga beta di rumah sakit di nomor dua tuh dari beta datang yang kedua itu sudah tuh beta datang duduk eh sondeh yang pertama tuh beta masuk karena bergerak aku kemana kok pokoknya beta masuk rumah masuk IGD masuk IGD ternyata lang tapi dokter grabbing sendiri PGD terus ternyata harus masuk di rumah sakit kota kebetulan yang kakak kerja di rumah sakit kota juga telepon kok betul di rumah sakit ternyata dia harus rawat inap nah udah siapa sendiri udah tunggu beda datang situ sudah bisik dong urus karena setelah BK disitu jadi ya untungnya saat itu perawat-perawat dong tuh sangat membantulah walaupun betul sendiri itu yang kedua tuh halimah teman di beta sampai melahirkan habis sampai kembali di rumah dia nginep dan beta semua mati utang budi lebih besar dari tuh utang uang betul karena pikir sacok lebih melahirkan dalam keadaan sendiri terus ada yang jaga operasi leh aduh itu GWS sih itu operasi ini kan pemulihannya lebih lama karena belum ada eras itu masih operasi biasa pernah ke Sonde ada kebentur antara harus dengan anak dengan harus kerja nah untungnya bebe kerjakan fleksibel ya Oh ya kecuali misal bebe mama juga ada acara terus bebe anak sudah ada yang jaga berarti beta akan reschedule kecuali MC yang memang nggak bisa iya itu betul-betul soalnya kalau sekarang udah udah bisa ditinggal orang lain kalau dulu yang kedua tuh betul-betul sendiri orang lain soalnya bener-bener penakut dia ketemu orang tua ketemu laki-laki wah serius sekarang sudah oke jadi kalau semakin semangat nih pekerjaan ada pikir-pikir anak ke dalam rumah jadi pokoknya berapa jam 9 sebatas sebatas jam 10 selam merah betulnya ke BNR satu kuliah jam 9 dan kata-kata bepama sumi jam 9 jam 10 pulang sudah eh sebelum juga pasti depan rumah kebim kawan-kawan justru tahu bepa alur kerja jadi kalau semua jam 10 pesan terjebulan oke kakak ah omong single mom ya kan senderung dilihat kurang baik lah mendapat stigma yang kurang baiklah di tengah masyarakat kalau kakak sendiri Bagaimana itu iya banget lagi Allah Aduh ya Allah wakbar Aduh kae itu beda-beda kalau dulu ya betul-betul cita gini rasa di mau menangis sekarang habis sampai mungkin film tersedih pun betakan tengah ngasak karena kibisu capek menangis di permata itu kering stigma menurutnya paling parah Emang ya orang single mom janda itu selalu dianggap ya dono sebut pokoknya itu suh satu kali betul pernah di endorse jadi betul datang ke satu acara B di endorse di tempat itu terus ya karena tadi endorse walaupun di itu acara ya jika ngedress betul-betul rapi bukan baju kaos jeans gitu berapi pakai dress dan dan makeup selanjutnya Hai pikir itu tempat untuk ngendorse bepung tim lagi video-video ini beda duduk di dekat tempat itu berdiri begini yaudah maaf betul dimana kan kita bukan bukan undangan ya terus pas itu acara sudah dimulai orang sudah mulai ngambil hal ini ada satu ibu datang di belakang weh ini ya nih itu sih ini mau menikah kebetulan nama orang itu sama dengan kakak jadi betul pikir ditanya Sonde-sonde Iya itu udah mau nikah lo tanggal 24 udah punya calon istri udah mau nikah Sonde maksudnya betul kayak bukan deh kakak menikah Kak Tantara enggak itu lo onernya ini tuh mau menikah berlangsung waduh apa mak kita langsung gemetar belasnya seolah-olah betul jadi pelakor tapi mau goda ini ini kakak nyong atau apa wb gemetar dingin bilang Tuhan bilang tolong cepat kekotong pulang saya pulang bercerita di bepamu bilang habis salah apa betul bahan sentau dipung siapa yang hubungi betul dipung markom dan ketong satu kali duduk itu hanya meeting sekali karena dia mau ketemu selama ini selalu by phone terus kenapa dia anggap seolah-olah betul disitu Aduh kenal itu Tantai tahu mukanya cuman santau namanya beberapa kali ketemu di event cuman yaudahlah itu kakak tanya soalnya ketiga langsung gitu betar Kak B freezing karena pertama kali diginiin Hai karena tapi pakai jilbab ya terus kayak maksudnya orang mungkin nggak akan terlalu sefrontal itu nah diantara semua stigma yang kan kalau stereotip kan ada di pikiran aja nih ya ya kalau ini berasain sendiri dia Om begitu betul apa sih ini orang gitu tapi kalau dulu awal-awal beta eh menjadi single parents after divorce orang yang mau meeting dan berharus cewek jadi beminta ada permintaan kalau kalau mau meeting boleh tapi cewek kenapa akan menjaga karena aduh kaya orang-orang ya dulu menjaga 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 sih menjaga kalau sekarang berasa betul betul jalan dan nongkrong demkawan satu orang besok orang sebilang betani Hilmi sudah mau nikah lagi paling kacau betani son pernah tahu keluarga nih betapung keluarga bepung mama memang ada darah manggarai Oh tapi betasen perhenti manggarai kan kenal orang manggarai yuk tiba-tiba di satu tempat nih heboh katanya yuk itu lagi ngurus ini kalau lagi ada polisi dari manggarai what itu tuh terus berpengkakak bilang Hilmi itu keluar rumah hanya untuk endorse kerja udah kalau TVRI karena dulu bepkerjaan cuma TVRI dan endorse dan itu berarti dia soalnya dia di rumah dan selalu keluar dan demkaku ipar perempuan besok pernah keluar dan orang lain jadi betapung hidup sangat ketebak bet ada dimana di siapa tuh nah tiba-tiba ada muncul isu-isu kayak gitu sekarang sudah terserah kayak betani lagi nongkrong atau sering story dengan si iya kakak deket sama ayah betani Tuhan ada kerja kue kesehatan betawi hahaha jalan hidup kita masing-masing pun kalau ada ini akan upload nih ada nih udah betul kalau ada akan bikin highlight kalau ada filmimoxen akan update apa ingat kita belum akan debut Instagram sebelum ijab kobol disebut masih fokus karirnya masih fokus duit sih duit ini karena anak-anak masih kecil betas pernah melakukan kesalahan dengan ketika masih kecil depo anak betang ambil keputusan yang kegabah sekarang betah kita lebih harus lebih dewasa karena punya anak satu okelah ini punya dua loh dan menemukan orang dan keluarga yang misalnya bisa terbuka dengan betah dengan keadaan tuh nggak susah nggak gampang juga jadi daripada betapu yang dengan hal-hal kayak gitu bener sekarang kita fokus beton diri ke mas babai bepo anak ke sekolah yang benar-benar pintar Soleh fokusnya lebih ke situ bilang mau cari bapak tuh pernah enggak sih mas kecil semua bahan mas kecil ya itu tapi anak-anak tanya kecil nah di bundong belum tahu belum belum faham belum faham belum faham tapi dua-duanya kalau kalau yang pertama yang cowok seneng sama cowok maksudnya dia kalau ada bapak-bapak itu disenang om datang atau apa tuh dia suka kalau bepa anak yang perempuan takut dengan lagi-lagi dia tidak pernah mau digendong lagi kecuali abang selain itu Oh jangan teriak seolah-olah orang akhiri mungkin ada yang mau kakak sampaikan buat yang nonton apa ya Allah buat kawan-kawan semua apapun kondisi yang akan lakukan atau mungkin ada ibu-ibu yang kondisi sama kedeta maju gaspul punya jenrem karena kalau belum happy berarti itu belum belum ending besok percaya itu kan kalau misalnya hidup nih belum bahagia berarti memang belum berakhir jadi jalanin aja jangan berhenti kalau berhenti berarti selesai kayak betah beberapa kalipun tapi yang game mati aja ngasih betah mah kayak aduh dengan segala beban yang ada nih dan selama memang terus itu bilang bep mama ini kalau misalnya bep mama ada berarti betah juga bau jalan justru kepo eh lili bani loncat saya nggak boleh cuman dulu tuh saking capeknya udah betah beberapa kali ada di level itu tapi kalau sekarang berpercaya kalau bejalanin terus ujung-ujungnya happy jadi kalau misalnya kalau sekarang susah dalam hal apapun karena ketemu semua be yakin ada masalah ya tetap berpercaya bahwa Tuhan akan kasih kebahagiaan di akhir kalau belum bagi abadi jalanin terus-terus karena pasti akan ada Tuhan mungkin kesusah ketom terus eh biar tani sandu lebih bilang my kesidupin ada dua kemana nih belum kerja begini-gini Sani tapi Alhamdulillah ada sah ternyata lagi butuh apa tiba-tiba ada kerjaan yang nilainya segitu sesuai dengan apa yang dia butuh sekarang apa-apa ya Allah ketuhan pokoknya Allah pengen ini ya Allah tolong dong bantu ini gitu-gitu terus jangan pernah sombong itu sih karena dulu besok mumpara Oh ya tapi beli Tuhan sulang-sulang terus iya tuh stop Sudara kau sombong gitu aja sekarang betapa lebih paham adek lebih punggung anak bisa bilang itu harus rendah hati bukan rendah diri ya karena Tuhan bisa sekejap seangkat apapun yang ngutang punya gitu jadi tetap berikan yang terbaik kepada Allah lakukan semua karena Tuhan bersyukur yang banyak kalaupun sedih sedih sedikit yang namanya hidup pasti ada sedihnya kembali ke Tuhan begitu serta sekarang ya sesekali itu dia teman-teman berpaham besar semua Hilmi Moksen yes asik eh ambil yang baik buang yang menurut Bapak Mbak saudara semua kurang baik atau jadikan pelajaran saja betul-betul terima kasih banyak thank you sudah ngundang saya mau diceritanya banyak sekali hari ini luar biasa ya ya terus buat kawan-kawan semua sekarang itu ya menurut beta kupang ini NTT lagi maju banget per konten kreatoran ayo ketenggabung sama-sama keteng bikin konten yang suka makan di videoin kalau lagi makan betul sangat berharap ketentu baju sama-sama karena betul sudah mudah terus tuh ketengah terus meregenerasi jadi buat kawan-kawan yang sekarang eh betul malu betul masih ini betul situ gasa dulu coba saya dulu terjun aja lompat dulu habis itu berpikir seselahnya karena jangan pikir yang lain-lain dulu buat saja dulu lah tapi kalau supikir yang lain-lain duluan pasti apalah pikir enggak ini ujung-ujungnya kalau kamu sebesar sudah terbiasa juga betul jadi saya gas mari kita bersama-sama ramaikan sosial media di NTT biar semakin banyak content creator ide-ide kreatifnya semakin banyak terus bisa lebih nasional lah supaya orang Tosong kira kalau eh kupangkan kering kupang Oh air sudah dekat enggak cuman itu tapi banyak orang-orang hebat juga dikumpang betul sekali pokoknya gas yang rem selagi itu sonde bikin rugi orang lain selama sendirian gas gas yang halal betul hahaha oke mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang-kurang peseroto ya begini-begini saja kita seru apa ceroto terima kasih banyak semoga tidak kapok ya enggak sih kita ngobrol lagi disini nanti di lain kesempatan bab mama bersaudara di rumah juga kami berdua disini mohon maaf kalau ada salah-salah kata tidak ada maksud apa-apa ini murni sharing ya dari kita berdua ambil yang baik sajalah betul setuju oke bab mama bersaudara semua terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai ketemu di video berikutnya terima kasih bye